Intro Tahun depan di tahun 2020, Kor Lantas Polri bakal mulai golongkan S.I.M.C. jadi 3. Korps lalu lintas Kor Lantas Polri selama 3 tahun terakhir atau sejak 2016 telah berencana menggolongkan surat izin Mengemudi S.I.M.C. bukti kompetensi mengendarai sepeda motor itu bakal dibagi menjadi 3 golongan, yakni C.C. dan Pengkategorian S.I.M.C. itu sendiri menjadi dasar untuk motor berkapasitas mesin maksimal 250 cm3 Sedangkan si khusus motor di atas 250 cm3 Serta, di atas 500 cm3 Namun hingga saat rencana tersebut tak kunjung terrealisasikan Dari informasi yang diterima, penyebab utamanya adalah butuh dana besar untuk mempersiapkan infrastruktur di setiap samsat seluruh Indonesia Kakor Lanta, Polri Irjen Pol Refdi Andri mengklaim sedang dipersiapkan segala kebutuhan terkait hal itu Penggolongan S.I.M.C. itu sedang dikerjakan dan hendak melengkapi sarana dan prasarana terlebih dahulu Target kami setidaknya bisa dimulai pada 2020 Ujar Refdi di gedung NTMC Polri Kamis 17 Januari 2019 General Bintang 2 itu melanjutkan Tidak mudah menerapkan rencana itu apalagi kor lantas Polri serta instansi terkait lainnya masih memiliki keterbatasan dari berbagai sektor Oleh sebab itu sampai, sekarang aturannya belum bisa dimulai Tetapi kami optimal tahun depan sudah bisa diterapkan Kami usahakan itu agar menjadi lebih baik lagi Ucap dia S.I.M.C. itu sendiri Menurut Refdi merupakan bentuk kompetensi yang Diberikan polisi kepada masyarakat Serta menjadi syarat utama ketika mengendarai mobil atau motor Di dalamnya banyak persyaratan seperti administrasi, kesehatan, keterampilan, dan lain sebagainya Ketika S.I.M. itu diberikan, maka itulah bukti kompetensinya Ujar Refdi Sekian, info tentang kebijakan S.I.M.C. 2020 Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah Terima kasih Jangan lupa klik, subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton